Hai, ini adalah video pendamping dari webinar yang sempat saya bawakan bersama Joseph Lofstrang terkait Finding Publications and Managing References yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Universitas Katolik Indonesia Armajaya. Topik terkait Zotero adalah salah satu hal yang saya bawakan di webinar tersebut khususnya bagaimana kita bisa menyimpan informasi bibliografi secara otomatis dari web ke dalam Zotero. Jadi, ini adalah tampilan Zotero untuk menyimpan informasi bibliografis yang nantinya juga bisa berinteraksi dengan Microsoft Word ketika kita menulis laporan dan kita perlu menitir secara otomatis dan juga membuat bibliografi daftar pusaka secara otomatis. Itu mungkin menjadi topik video yang lain. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menginstall Zotero, mendownload Zotero. pergi ke Zotero.org di laman depan, klik download dan kita akan diarahkan ke laman download. Jadi, silakan download installer, alat untuk memasang Zotero sesuai dengan platform komputer teman-teman dan juga yang paling penting adalah kita perlu menginstall kedua hal ini. Tidak hanya Zotero saja, tapi Zotero Connector, sehingga kita bisa mengunduh informasi bibliografis secara otomatis dari web ke Zotero. Saran saya adalah teman-teman menggunakan Chrome ataupun Firefox. Oke, melihat tampilan Zotero sudah dan sekarang akan saya contohkan bagaimana kita bisa menyimpan dari Google Scholar. Kita menuju ke Google Scholar dan carilah topik-topik terkait penelitian kita. Dan kalau kita sudah menginstall Zotero Connector untuk Chrome, di pojok kanan sini ada lambang yang berwarna kuning. Ketika kita di Google Scholar, konektornya akan berbentuk folder berwarna kuning yang memungkinkan kita untuk memilih judul-judul di dalam Google Scholar ini yang ingin kita simpan. Jadi, kita klik itu. Dan ada beberapa pilihan yang bisa kita simpan. Saya akan menyimpan ini, saya belum punya. Satu lagi ini dan ini. Oke, jadi ada buku dan ada artikel yang ada PDF-nya. Jadi, nanti Zotero akan sekaligus mendownload PDF dari judul ini. Kemudian kita klik OK. Dan kita nantikan Zotero Connector bekerja mendownload data bibliografis ke Zotero. Jadi, kita kembali ke Zotero. Dan ya, ini dia. Oke, PDF semua di-download. Saya mungkin akan berbicara di video lain terkait ZotFile di situ. Tapi intinya adalah kita menarik informasi bibliografis yang bisa kita lihat di sebelah kanan sini. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah setelah mendownload, kita harus mengecek kembali apakah data bibliografis untuk judul ini sudah benar. Misalnya, seperti ini nama tempat, belum berisi. Dan kita perlu menambahkannya nanti secara manual untuk itu. Perlu memperbaikinya. Kita lihat di sini sudah ada isu volume halaman tahun. Dan kita lihat bahwa ada PDF-nya. Oke, jadi kalau kita double-klik di judul ini. Dua kali klik, jadi PDF-nya akan langsung dibuka. Ya, luar biasa. Oke, itu dari Google Scholar. Dan kita juga bisa menyimpan dari laman, buku misalnya. Ataupun saya akan contohkan dari jurnal artikel. Seperti ini. Jurnalnya Word Structure. Dan ada artikel dengan judul Compound Words and Metaphor Landscape. Dan kita bisa juga mengklik dengan ini di Zotero Connector-nya dengan bentuk seperti kertas ya. Dengan isi garis-garis itu untuk data bibliografis yang berupa artikel. Oke. Teman-teman bisa lakukan itu dan saya akan mencoba lakukan cara lain. Yaitu dengan meng-copy DOI-nya ataupun ISBN kalau buku. Copy DOI-nya. Kemudian kita bisa kembali ke Zotero. Dan kita gunakan teknik yang saya sebut sebagai tongkat ajaib. Karena lambangnya seperti tongkat ajaibnya. Di sini. Kita klik itu. Ada Add Item by Identifier. Klik itu dan kita paste. Tempel DOI-nya di sini dan tekan Enter. Jadi Zotero akan mendownload juga data bibliografis berdasarkan DOI-nya. Ya, ini dia artikelnya. Dengan cukup lengkap informasinya URL DOI. Oke. Ya, luar biasa. Dan kita juga bisa melakukan itu untuk buku. Seperti ini. Rethinking, ada Matricity, dan ada ISDN-nya. ISDN-nya kita copy ini. Kemudian kita kembali ke Zotero dan ke Tongkat Ajaib. Kita paste. Maaf. Ini harus di... Ya, jangan ada spasi. Kalau bisa kita tekan Enter. Ya. Tersimpan datanya. Cukup cepat. Ya, ada tempat. Kemudian ada penerbit. Tahun. Well. Saya ingat sekali buku ini tahunnya 2008. So. It's wrong. Anyway. Intinya adalah kita bisa menarik secara cepat data bibliografis seperti nama dan segala macam menggunakan Zotero dan juga teknik ISBN atau teknik Tongkat Ajaib yang saya tunjukkan. Untuk interaksi dengan Word mungkin akan menjadi topik video yang lain. Tapi ada baiknya teman-teman menginstall terlebih dahulu plugins, ya. add-on tambahan untuk interaksi antara word processor seperti Microsoft Word, LibreOffice, ataupun Google Docs. Sehingga nantinya kita bisa menggunakan Zotero untuk mengutip dan juga membuat bibliografis otomatis. Baik. Saya pikir sekian dan semoga bermanfaat. sampai bertemu lagi.